Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali atau Gus Mudlor sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Dan Gus Mudlor diduga terlibat korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Sidoarjo. Lalu seperti apa perjalanan korupsi yang dipersangkakan terhadap Gus Mudlor ini dan bagaimana perkembangan kasus ini sudah bergabung bersama kami koresponen CNN Indonesia Mifta Farid yang akan melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Selama siang Farid, apa saja proyek yang dijadikan tindakan korupsi dan berapa estimasi kerugian negara? Megi, untuk kasus korupsi yang membelit, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali ini merupakan rangkaian dari semua kegiatan KPK yang dilakukan sejak Januari yang lalu. Kita tahu bahwa Januari yang lalu KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 10 orang yang salah satunya adalah Siska Wati, seorang staff sekaligus kabak umum di BPPD atau badan yang mengurusi pelayanan pajak daerah di Sidoarjo dan sudah ditapkan sebagai tersangka. Siska diduga sebagai pendahara atau pengumpul pemotongan insentif para pekerja yang ada di BPPD ini sebesar 10-30% yang merupakan hak dari para ASN di lingkungan Badan Pelayanan Pajak ini. Nah mereka berhak mendapatkan insentif ini karena berhasil sebenarnya melampaui target pencapaian pendapatan daerah melalui pajak sebesar 1,3 triliun rupiah pada 2023. Nah kemudian Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali membuat surat keputusan untuk memberikan insentif kepada mereka yang berhasil melakukan penghutan pajak ini sesuai dengan target. Namun kemudian penghutan ini dipotong oleh 3 orang setidaknya yang sudah ditapkan sebagai tersangka ini dan kemudian besarannya 10-30% dan berhasil terkumpul 2,7 miliar rupiah. Ini masih terus diselidiki oleh KPK setelah Siska Wati ditapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Januari yang lalu. Kemudian Februari menyusul kepala atau ketua BPPD Sidoarjo Ari Suriono juga sudah ditapkan sebagai tersangka dan ditahan. Nah pada esok Megi giliran dari Bupati Sidoarjo Mudlor Ali yang akan diperiksa sebagai tersangka statusnya dan ini mengulang apa yang sudah dilakukan oleh KPK pada awal Februari yang lalu. Mudlor sudah diperiksa sebagai saksi kapasitasnya dan sekali lagi KPK memperingatkan atau mengimbau agar Mudlor kooperatif dalam menjalani pemeriksaan besok untuk datang karena mengingat. Pada pemeriksaannya sebagai saksi Mudlor sempat tidak datang pada panggilan pertama sehingga harus dijadwalkan ulang. Megi kasus yang membelit Mudlor ini sebenarnya bukan kali pertama Bupati Sidoarjo terjerat kasus korupsi. Ini menjadi keprihatinan kita karena tentu saja tidak mudah atau bahkan kemudian ini menjadi perbincangan bagi warga Sidoarjo selama lebaran karena saya sebagai warga Sidoarjo juga. Ini menjadi perbincangan bagi halayak Sidoarjo yang menyebutkan bahwa tiga kali mereka mendapatkan Bupati, tiga kali pula itu Bupati mereka ditapkan sebagai tersangka bahkan dua Bupati sebelumnya yaitu Winden Darso juga sudah ditapkan sebagai terpidana kasus korupsi juga karena pada 2005 sampai 2007 yang lalu Winden Darso diduga melakukan korupsi juga dengan cara mengambil uang dari kas daerah sebesar 2,4 miliar rupiah dan kemudian dia dipenjara selama lima tahun. Ada kemudian pengganti dari Winden Darso yaitu Saiful Ilah. Dua kali dia menjabat sebagai Bupati Sidoarjo dan dua kali pula dia menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo mendampingi Winden Darso artinya sudah 20 tahun Saiful Ilah menguasai tampuk kemimpinan di Sidoarjo dan tentu saja kemudian pada 2020 kita tahu Saiful Ilah juga terjerat kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Waktu itu dia terjerat kasus swap oleh sejumlah vendor yang melakukan atau mengerjakan proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo waktu itu dia ditengarai menerima sebanyak 600 juta rupiah. Dan kemudian juga selepas dia lepas dari tahanan atau penjara. Satu tahun kemudian KPK kembali menangkap Saiful Ilah dengan dugaan yang sama, dengan kasus yang sama yaitu korupsi menerima gratifikasi atau swap dari sejumlah kepala dinas dan juga kepala desa. Yang ini jumlahnya sangat fantastis, Maggi, 44 miliar rupiah dan dia difonis juga penjara lima tahun. Dan kemudian setelah pemilu kada yang lalu, Saiful Ilah digantikan oleh wakilnya dan kemudian juga pada pemilu kada yang lalu, kemudian naiklah Ahmad Mudor Ali sebagai Bupati Sidoarjo. Tentu saja sebenarnya naiknya Bupati Sidoarjo yang baru ini sedikit memberikan harapan bagi warga Sidoarjo. Karena pertama, dia memiliki latar belakang yang kuat sebagai seorang di lingkungan sosial. Dia anak seorang Kiai, HOS, NU yang cukup disegani di Indonesia bahkan, yaitu Ali Gus Ali, kita menyebutnya sebagai itu, memiliki pesantren di Sidoarjo. Dan kemudian juga dia seorang kader PKB Tulen, kita tahu PKB sangat menguasai peta politik di Sidoarjo. Dan tentu saja ini menjadi harapan sebenarnya bagi warga Sidoarjo untuk tidak mengulang peristiwa yang sebelumnya. Dua Bupati sebelumnya terjadi kasus korupsi, namun ternyata KPK secara mengejutkan melakukan operasi tangkap tangan dan kemudian menelisik kasus ini sampai kemudian ke nama Ahmad Mudor Ali. Ini masih ada bumbu-bumbu juga, ada drama, Megi, karena kita tahu penanganan kasus ini berhimpitan dengan proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Juga sempat menjadi perbincangan warga, karena secara mengejutkan, Mudor Ali mengalihkan dukungannya yang sebelumnya sesuai dengan partai tempat dia bernaung, yaitu PKB, mendukung atau mengusung pasangan 01, Anies Muhaimin. Kemudian ketika kasus ini menggelinding, kemudian disusul KPK melakukan penggeledahan di rumah dinasnya, dan ada indikasi kasus ini akan mentersangkakan. Mudor Ali, kemudian Mudor Ali secara tiba-tiba mengalihkan dukungan, dan ini di deklarasikan secara besar-besaran di Sidoarjo dan juga di tempatnya adalah di pondok pesantren milik bapaknya, di kawasan Tulangan Sidoarjo, mendukung paslon 02. Banyak yang mencibir kemudian, Megi, karena ternyata pengalihan dukungan ini, yang diharapkan menjadi sekoci pengaman bagi karir politik dan juga posisi hukum dari Mudor, ternyata tidak bisa menyelamatkannya. KPK pada 16 April yang lalu tetap menetapkan tersangka Mudor Ali dalam kasus korupsi pemotongan dana insentif bagi tenaga atau karyawan atau ASN di badan pelayanan pajak daerah. Ini menjawab begitu banyak keraguan, baik warga maupun juga pengamat politik dan juga pengamat hukum yang mengatakan bahwa bisa saja Mudor Ali terselamatkan karena pembelokan dukungan dia dari 01 ke 02. Tapi tentu saja KPK punya logika yang lain karena 16 April yang lalu Mudor terselamatkan sebagai tersangka dan kita menunggu apa nasib dari Mudor Ali besok ketika diperiksa sebagai tersangka oleh KPK untuk pertama kalinya karena kita tahu kebiasaan KPK ketika memanggil tersangkanya pada hari Jumat, ini akan disusul dengan penahanan. Kita masih menunggu bagaimana proses esok yang ada di gedung KPK. Megi. Baik, kami akan terus mengikuti kasus korupsi Bupati Sidoarjo. Terima kasih Mifta Farid atas laporan Anda sama bertugas kembali. Terima kasih.